Tidak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat yakni mongkar dan nakir yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukan lantas ditanya empat hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang qiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mu'min. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab, yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sahabat penyian Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa kehidupan manusia setelah alam dunia, yaitu alam kubur atau disebut dengan alam barzah. Pada fase tersebut, manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan, Rasulullah s.a.w. menyebutkan ni'mat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam ni'mat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan merabak-rabak kecuali melalui informasi yang dapat dari Al-Quran dan penjelasan hadis suhi. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Abdul Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan lainnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, Baginda Nabi Muhammad s.a.w. bersama para sahabat mengantar satu jenadah sahabat ansur. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah s.a.w. akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap Qiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tidak berani bicara sepatah kata pun, Karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi Muhammad s.a.w. kepada mereka. Kemudian, Nabi Muhammad s.a.w. mengorek-orek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit, kembali menunduk. Begitu beliau melakukan hingga tiga kali. Tidak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat. Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min a'labil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat. Ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya. Serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut kematian. Serta apa saja yang menimpa setelah kematian. Diungkap dalam hadis tersebut, Bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada dua keadaan. Keadaan orang mu'min dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab diantara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT. Diceritakan, Hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia, Ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula, Malaikat yang menemuinya juga nampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian terbaik. Wajah mereka juga ceria, Bercahaya dan berseri-seri. Di tangan mereka nampak kain kafan dan minyak wangi dari surga Yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur si ruh hamba yang mu'min itu tadi. Karenanya, Tidak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mu'min Yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi Para malaikat tadi. Kejadian wangi jasad seorang hamba mu'min juga dialami langsung Oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Oleh karenanya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, Beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril. Itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyitoh. Seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah. Masyitoh rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya. Hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, Sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat turun kehadapan hamba mu'min yang hendak dicabut nyawa. Sebagian orang soleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril pencabut nyawa. Duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut. Ia berkata kepada si hamba. Ya ayya Tuhan nafsul madma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang. Kendalilah kepada Tuhanmu dengan redo dan diredoai. Begitu disampaikan seperti itu. Ruh si hamba pun tidak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad. Mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut. Para malaikat yang hadir menyaksikan kematian. Tidak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Al-An'am 61 Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seentara dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah s.a.w. sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya. Aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mu'min bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggambarkan ruh si hamba, para malaikat lampas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Tidak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiringi oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh. Rabbul Izzati Allah SWT berfirman, Setelah dituliskan nama hamba ku ini pada illiyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. وَمَا أَدْرَوْكَ مَا إِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومُ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ Taukah engkau apakah illiyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Al-Muqafifin 19 hingga 21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam illiyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba ku itu ke bumi. Sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan dan membangkitkan mereka di bumi. Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعَيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ كَارَةً أُخْرَىٰ Darinya itulah kami menciptakanmu. Kepadanya lah kami akan mengendalikanmu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Toha 55 Ruh pun dikendalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad. Sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara kerabat serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tidak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat yakni mongkar dan nakir yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukan lantas ditanya empat hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang qiblat yang jadi arah solatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mu'min. Pada saat itu, tiada artinya kecerbasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab, yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat keduanya, insyaAllah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang zolim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ibrahim 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit. Hambaku benar. Maka dihamparkanlah satu tanaman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga. Buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma dan wangi dari surga. Dan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi. Datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya. Maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tidak satu pun yang menemaninya. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di dalam kubur. Sampai-sampai ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah. Yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikan kepadanya. Disampaikan kepadanya. Tenanglah. Segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang. Maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi. Maka akan terjadi. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu. Perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan perjalanan mu'min atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masub atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil. Wahai jiwa yang busuk. Keluarlah menuju murka Allah. Ruh seorang hamba kafir ketakutan. Nyawanya dicabut dengan paksa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zolim berada dalam tekanan sakaratul maut. Sedangkan malaikat memukul dengan tangannya. Sambil berkata. Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini. Kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am 93. Saat itu malaikat maut akan memukul orang-orang yang tidak beriman. Agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 50 hingga 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau kamu lihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Seraya memukul muka dan belakang mereka. Dan berkata. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk. Seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat. Malaikat itu pun bertanya. Ruh siapakah yang busuk ini? Mereka menjawab. Fulan bin Fulan. Dengan nama yang paling buruk yang pernah dia digunakan. Dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Sehingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta dibukakan. Namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyembongkan diri terhadapnya. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk surga. Hingga untak masuk ke lubang jarum. Al-A'raf 40. Merespon adanya ruh tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tulis catatan hambaku di sijin. Di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan. Kembalikan hambaku ke bumi. Karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku menciptakan mereka. Ke bumi aku kendalikan mereka. Dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit. Lalu disambar oleh burung. Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mu'min. Dikembalikan kepada jasadnya. Namun dengan perlakuan yang berbeda. Yaitu perlakuan sebaliknya dari mu'min. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel. Yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga membawa manfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.